Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Merapi Fleser disini Di tutorial yang kemarin ya setelah kita backup IMMC nya Untuk user part nya juga sudah kita backup Di video tutorial yang kemarin bisa teman teman lihat Di pojok kanan atas untuk link nya Dan kali ini kita akan coba lanjutkan dan kita Selesaikan ya Karena bila dijadikan satu video akan sangat lama Untuk partisi penting sudah kita backup Selanjutnya bisa kita cek kesehatannya lagi Karena untuk hang logo Samsung J2 Prime ini Dikarenakan kesehatan IMMC nya sangat-sangat bermasalah Arjen ya Atau rapot merah Kita klik untuk IMMC Factory Erase IMMC Factory Reset Bisa kita lakukan namun Movinen Factory Reset dia hanya stuck ya Tidak down atau tidak selesai Selanjutnya bagaimana Tenang kita tinggal lakukan update IMMC Vimware Dan kita nantes aman ya ini Sudah hijau semuanya Lanjut step selanjutnya kita update IMMC Vimware Ini nanti Untuk pengembalian rapot merah ya Dan kemungkinan teman-teman sudah melakukan trik seperti ini Untuk menormalkan IMMC yang bermasalah atau arjen ya Rapot merah seperti teman-teman ketahui di awal Kita coba untuk firmware update Untuk verifikasinya Si ID nya berhasil ya Kita cek Ini Abracadabra langsung kesehatannya pulih Ya 0-10% Apakah ini aman? Aman Apakah ini akan awet atau tidaknya? Dan ternyata usernya pun tidak kembali Tidak tahu juga untuk keawetan tinggal penggunaan dari si pemilik Untuk RPMB nya berubah menjadi 512 Kita coba untuk IMMC Factory Reset Yang sebelumnya stuck atau gagal Apakah kali ini stuck? Dan ajaib ya Langsung movinan factory reset down Atau selesai berhasil Kita nantes juga masih aman-aman saja Apakah ini recommended untuk dipasang kembali? Saya rasa tidak ada masalah ya Oke lanjut RPMB 512 Kita masukkan untuk Extended CSD nya Karena dibutuhkan untuk RPMB ini 4 MB Atau 4000 KB ya KB Oke lanjut Kita masukkan semuanya Beserta user area nya Tinggal kita geser foldernya seperti ini Dan bisa teman-teman ketahui Dan bisa teman-teman ketahui Dan RPMB nya sudah masuk Dan RPMB nya sudah masuk Sekarang kita identifikasi kembali Untuk RPMB nya yang berubah Dari 512 menjadi 4 MB Dari 512 menjadi 4 MB Pokok user Boot partisi 1 is enabled for boot Jadi bukan user area enable for boot Tapi boot partisi 1 enable for boot Ini menandakan bahwasannya untuk booting nya Menggunakan boot partisi 1 Kita masukkan user area nya dan kita rate Kita tunggu ya hingga selesai Oke saya coba percepat untuk pengisian user area nya Oke sudah selesai Kita identifikasi kembali Apakah ROM nya sudah terbaca Untuk IMMC yang sebelumnya Arjen Kita sudah IMMC firmware Update ya Untuk keterangan masih end script Formasi 4.4.4 Dan kita cek untuk kesehatan ya Health and smart report nya Masih dalam keadaan normal aman ya Mantap ini Tidak usah kita restore Untuk file pentingnya Tidak masalah Tinggal kita clear FRP nya Dan setelahnya kita factory reset Agar handphone bersih ya Dan tidak end script lagi Dan tidak end script lagi untuk user datanya bersih Kita tunggu untuk factory reset nya selesai Sudah ada keterangan down ya Berarti sudah selesai Kita identifikasi IMMC nya kembali Seharusnya tidak end script lagi Seharusnya tidak end script lagi Sudah terdeteksi ya Untuk internal storage ini Internal penyimpanan ini Sudah tidak end script Dan lanjut Berarti setelahnya tinggal kita pasang Semua sudah berhasil IMMC sudah segar kembali Sudah aman kembali Untuk mesinnya Sudah kita coba rapikan ya Di video pertama Itu sudah bisa kita pastikan Untuk IMMC terangkat dengan baik Jalur-jalur tidak bermasalah IMMC juga sudah kita pastikan Aman Dan sudah kita isi kembali Sekarang kita proses pemasangan Jangan lupa untuk CPU nya kita lapisi Dan kita kasih pendingin Agar tidak overheat ya Agar tidak kepanasan Dan selanjutnya kita pasang kembali Untuk IMMC nya Saya gunakan Blower Quick 850 Digital Untuk angin di kisaran 4 Dan heater Saya tinggikan lagi ya Menjadi 340 derajat sekarang Ya saya rasa sudah aman ini ya Kita tinggal dinginkan Dan kita cek Sebelumnya apakah sudah presisi Atau tidaknya Untuk pemasangan IMMC nya Masih kita gunakan IMMC Dari bawaannya Samsung Untuk pemasangan Saya rasa aman Tidak ada masalah Lanjut kita pasang kamera Dan kita pastikan Semuanya terpasang dengan baik Saya coba percepat Untuk proses Perakitan atau pemasangan Kamera Beserta Mesin Di bagian tulangan dulu Dan kita cek Apakah handphone ini Masih dalam keadaan Hidup atau tidaknya ya Masihkah ada Tanda-tanda kehidupan Lanjut Kita coba pakai Baterai dan kita hidupkan Oke Adakah Tanda-tanda kehidupan Ya mantap ya Samsung Galaxy J2 Prime Sudah Ada logo Muncul Oke lanjut Saya akan coba percepat Dan setelah ini Masih ada PR lagi Kita akan coba Untuk full flashing Menggunakan firmware Dari J2 Prime nya Ya SMG532G Saya coba percepat dulu Oke Masuk ke download mode Kita tekan Untuk tombol power Home Beserta volume bawah FRP lock off Ya Dan Saya rasa ini sudah Tidak ada masalah Tinggal kita Full flash Masuk ke PC Kita gunakan Odin flash tool saja Sebelumnya Kita buka Untuk device manager Apakah modem Atau komportnya Sudah terdeteksi Di PC Handphone nya Kita cek Untuk modem Samsung terdeteksi Dengan baik Ini menandakan Bahwasannya Handphone Sudah terbaca Ya Di komputer Atau PC Kita buka Untuk Firmware Dari Samsung SMG532G Ini Kita cek Untuk SMG532G Dan Setelah ini Kita buka Odin flash tool nya Ya Ini Sudah ada Firmware nya Tanpa Saya Sertakan File Pit Saya copy Adres Atau alamatnya Dulu Kita buka Untuk Odin flash tool nya Klik kanan Run as administrator Tinggal Kita masukkan File-file Yang sudah Ada keterangan Untuk BL Atau Bot loader ini Kita pasang BL AP ke AP CP ke CP Dan CSC ke CSC Tinggal Seperti itu Aja ya Dan setelahnya Bisa Teman-teman Pastikan Apakah Proses Flashing nya Berjalan Ataukah File ya Atau gagal Dan Kasus Handphone ini Itu Di flash Berhasil Namun Tetap Hang logo Saja Dan Bisa teman-teman Ketahui Untuk IMMC nya Ternyata Rapot Merah Ya Arjen Sudah Kita Segarkan Kembali Untuk Proses Flashing nya Saya Percepat Dan Setelah ini Semoga Saja Handphone Sudah Siuman Sudah Bisa Masuk Menu Dan Bisa Kita Gunakan Kembali Untuk Samsung J2 Prime Ini Entah Kenapa Usernya Banyak Banyak Peminat Banyak Banyak Dan Saya Rasa Ini Memang Handphone Sejuta Umat Ini Di Masanya Untuk Samsung J2 Prime Ternyata Masih Banyak Pengguna Dan Saya Rasa Untuk IMMC nya Juga Kemungkinan Teman Sering Dapati Kasus Seperti Ini Oke Proses Flashing Selesai Selesai Handphone Sudah Ada Logo Android Berjalan Dan Kita Coba Tunggu Apakah Handphone Masuk Ke Menu Dan Kita Cek Setelah Di Bagian E-mail Beserta Jaringan Oke Sudah Ada Logo Samsung Berjalan Mantap Yang Sebelumnya Hanya Samsung Galaxy C2 Prime Tanpa Logo Samsung Seperti Ini Sekarang Sudah Muncul Logo Samsung Berjalan Dan Bahasa Thailand Ini Berarti Setelah Ini Bisa Kita Setting Bahasa Dulu Dan Setelah Kita Fokus Di Bagian E-mail Serta Versi Pita Basis Oke Lanjut Saya Coba Percepat Untuk Masuk Ke Menu Serta Oke lanjut masuk ke menu Kita coba cek di pengaturan Apakah aman ya Untuk tentang perangkat SMG532G Versi kita dasar terisi Untuk versi Android 6 ini ya Status kita cek di bagian informasi email Dan semuanya masuk ya Ini berarti menandakan bahwasannya Handphone sudah tidak ada masalah Tapi tunggu Kita wajib untuk cek di bagian sinyal ya Berarti untuk pengisian tidak ada masalah Dan handphone saya akan coba rakit ulang kembali Setelahnya kita coba gunakan kartu SIM yang aktif ya Karena kita belum mencoba untuk bagian kartu SIM Tapi ini handphone sudah hidup kembali Sudah normal kembali Mantap Tinggal kita cek di bagian sinyal Dan saya akan coba percepat Untuk proses perakitan ulang Dan saya akan mencoba untuk bagian kartu SIM yang aktif Oke sudah kita siapkan kartu SIM aktif Keduanya sudah kita masukkan Smartfriend dan kartu 3 Coba saya tukar untuk paket datanya Kita akan coba tengok ya Apakah sudah bisa kita dapati Untuk jaringannya dan apakah sinyalnya 4G ya Oke mantap Berarti sudah selesai Tinggal kita cek untuk layanan operatornya Ya semoga tutorial kali ini bermanfaat Akhir kata dari kami Merapi Flasher Jangan lupa like dan subscribe-nya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih